Tidak apa-apa, disana. Konflik gajah liar dan warga masih kerap terjadi di sejumlah wilayah di Aceh. Hapidat aslinya rusak, gajah keluar hutan mencari makan. Akibatnya bukan hanya ladang warga rusak. Masuknya gajah liar ke pemukiman juga jatuhkan korban. Korban jiwa juga sebabkan sejumlah gajah liar mati. Konflik berkepanjangan tentunya membahayakan pula keselamatan warga serta populasi gajah. Kerusakan hutan jadi salah satu pangkal persoalan ini. Kurangnya pemahaman masyarakat sekitar hutan berkontribusi mengendala penanganan gesekan. Sehingga kalau saya bilang sepanjang tahun itu sebenarnya bisa dibilang di lokasi yang berbeda, bahkan di lokasi yang berbeda tadi itu dalam waktu yang sama. Bisa kadang dua, tiga, bahkan sampai empat dari lokasi yang berbeda dengan waktu yang sama kita mendapatkan laporan. Berbagai upaya menangani konflik gajah liar dan warga terus berlangsung. Salah satunya berupa sosialiasi penanganan, antisipasi dan kampanye penelamatan gajah sebagai setua teranjang punah pada warga sekitar hutan. Berlangsung pula patroli rutin yang melibatkan gajah terlatih. Patroli gajah terutama bermisi menghalau masuknya gajah liar ke permukiman atau ladang warga. Dengan menjaga agar jelajah gajah tidak keluar jalur. Jadi tim CRU ini adalah sebagai garda terdepan atau fasilitator yang akan melaksanakan semua strategi tadi. Menangkap gajah liar, memasang GPS polar, mensurvei di mana perlu ada barir tambahan. Lalu kemudian kalau kita perlu ada pengayaan pakan alami di jalur-jalur lintasan, di dalam kawasan santuari, yang tahu nanti tim CRU dengan survei-survei yang akan dilakukan. Pasukan gajah dalam Conservation Response Unit juga menjadi bagian dari gerakan pelestarian dan penyelamatan gajah Sumatera. Kehadiran pasukan gajah mendapat tanggapan positif dari warga sekitar hutan. Saya mengucapkan alhamdulillah, terima kasih yang sudah hadir gajah untuk menjaga baik masyarakat terhadap bangkuan gajah liar yang telah ditempatkan di desa kami. Sejauh ini di Aceh terdapat 7 Conservation Response Unit atau CRU. Gajah Sumatera adalah salah satu satwa endemik sekaligus mamalia terbesar di Indonesia. Kementerian Kehutana mencatat, hingga tahun 2016 hanya tersisa sekitar 1.700 individu gajah Sumatera di habitat alaminya. Populasi mamalia ini merosot karena perburuan liar dan kerusakan hutan.